Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dosa-dosanya diampuni Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nasai yang bersumber dari Makkol bin Yasar Ia mengatakan Rasulullah s.a.w bersabda Ikru'u yasin indamu takum Bacalah surat yasin disamping saudaramu yang sekarat Dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan juga Rasulullah s.a.w bersabda Yasin ulbul Qur'ani layakura'u harajulun Surat yasin adalah jantung Al-Quran Siapa saja yang membacanya semata-mata karena Allah Dan berharap kebahagiaan akhirat Maka ia akan diampuni Maka bacalah yasin disamping saudaramu yang sedang sekarat Yang kedua Dibacakan istighfar oleh para malaikat Dalam kitab tafsir yasin al-hamlami dijelaskan Bahwa jika seorang muslim dan muslimah dibacakan surat yasin ketika mendekati ajal Maka akan diturunkan 10 malaikat Berkat dari huruf-huruf yasin yang dibaca Para malaikat berdiri berbaris disamping orang yang sakit Mereka membaca sulawat dan istighfar Dan ikut menyaksikan saat dimandikan dan mengantarkan sampai ke pemakaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!